Saat mereka hendak mencapai dasar jurang, prosesi terhenti. Geng Yanmo, Liga Disa, Aula Kijun, dan orang-orang yang mendengarkan menara angin semuanya menatap Jitian Singh dan menahan permusuhan. Mereka yang lebih dekat dengan mereka, segera menjauh dari mereka, waspada. Melihat situasi ini, Presiden dan Wakil Presiden Feng Yin tiba-tiba merasa besar kepala, dan buru-buru membujuk empat pemimpin tersebut. Tuan-tuan, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa menjebak tamu saya tanpa alasan apapun? Keempat pemimpin itu patah hati. Semua orang bisa memahami perasaanmu. Tapi kamu tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Seperti yang kita semua tahu, tidak ada yang berani menyentuh api tujuh warna kecuali Raja Dewa. Tiga tamu dewan ini, bahkan jika mereka memiliki keterampilan yang hebat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak hanya empat kekuatan keluargamu yang kehilangan tangan mereka, tetapi juga enam dewa dari asosiasi Feng Yin kita terluka dan terpaksa mundur dari jurang maut. Namun, bujukan Ketua Feng Yin dan Wakil Ketua tidak berhasil sama sekali. Para pemimpin empat kekuatan telah memendam kebencian terhadap yang kesebelumnya. Saat ini, mereka berempat bergandengan tangan untuk melawan Ji Tian Xing dan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Jangan beritahu aku tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Mengapa ketiganya menyusut hingga akhir baris? Bukankah itu hati nurani yang bersalah? Orang Tua Feng, mengapa semua dewa ada di sekitar mereka? Ketua Feng, jangan mempengaruhi kerja sama lima kekuatan kita demi ketiga orang itu. Jika Anda tidak ingin rencana itu berakhir, biarkan ketiganya mereka pergi. Iya, ketiga orang itu punya motif tersembunyi. Kami tidak akan pernah bergaul dengan mereka di Feng Lou. Kempat pemimpin itu memiliki sikap tegas dan tujuan yang jelas, yaitu membiarkan Ketua Feng Yin mengusir Ji Tian Xing. Jika tidak, keempat kekuatan mereka akan bergandengan tangan menjelajahi jurang naga emas, dan akan bermain tanpa angin dan bayangan. Setidaknya seratus pasukan sedang menjelajahi jurang naga emas. Jika Feng Yin akan bertarung sendirian, apalagi menjelajah dan mencari harta karun, saya khawatir akan sulit untuk bergerak. Begitu terjadi konflik dengan salah satu kekuatan, Feng Yin akan sangat berbahaya. Kempat pemimpin itu sangat bertekad, dan Ketua Feng Yin tidak berani mengambil risiko dan pasti akan menuruti pendapat mereka. Tentu saja. Ketua Feng Yin memahami arti dari keempat pemimpin itu, segera mengubah wajahnya, minum dengan marah dan bertanya, Apa maksudmu? Bersatu untuk menekan kami. Jika Anda begitu tidak masuk akal, bagaimana jika saya tidak setuju dengan Anda? Apakah kamu masih ingin meninggalkan asosiasi Feng Yin, dan kalian berempat bekerja sama? Pemimpin Sekte Yan Mo menunjukkan cibiran olok-olok, menganggukkan kepalanya dan berkata, Patua Feng, ada baiknya kamu memahaminya dalam dirimu sendiri. Hati, tapi tidak baik untuk mengatakannya. Secara keseluruhan, ketiga orang itu bukanlah hal yang baik. Mereka memiliki motif tersembunyi. Kami tidak ingin bersama mereka. Singkirkan ketiga orang itu, atau Feng Yin yang akan bertindak sendirian. Pikirkan sendiri. Wanita tuasa, penguasa olah kijun dan pemilik bangunan yang mendengarkan angin semuanya mengangguk setuju. Ya, itu juga arti dari Tuhan kita. Patua Feng, kamu orang pintar, jangan salah mengira dirimu sendiri. Jangan salahkan kami karena tidak ramah. Jika kamu ingin menyalahkan ketiga tamumu, mereka telah merusak kepercayaan di antara kita. Melihat sikap keempat pemimpin yang begitu keras, ekspresi wajah ketua dan wakil Presiden Feng Yin menjadi semakin jelek. Ini, Presiden, apa yang harus kita lakukan? Presiden Feng Yin mengerutkan kening dan merenung, ragu-ragu, memandang ketiga orang Jitian Sing, dan berhenti berbicara. Namun, meskipun dia dikucilkan oleh empat kekuatan besar dan divitna serta dikritik oleh banyak dewa, Jitian Sing tidak mengubah wajahnya. Cao Qingyu juga sangat tenang, matanya menyapu orang-orang dari empat kekuatan dan mengingat dengan kuat lebih dari seratus orang. Dia sudah membuat persiapan psikologis, dan kemudian Feng Yin akan bertindak sendiri. Jika ada bahaya, dia tidak hanya tidak akan menyelamatkan, tapi juga ingin jatuh ke dalam sumur. Kemarahan Rok tidak lagi terkendali. Ketika keempat pemimpin itu membuat keributan dan memfitnah mereka karena merugikan dewa dan raja lain, dia sudah sangat marah dan suka membunuh. Sekarang, situasinya telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga kemarahannya benar-benar tersulut. Haha, awalnya aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku tidak menyangka kalian akan bersaing satu sama lain, kan? Beraninya kamu. Bicara begitu banyak dan biarkan aku keluar dari sini. Saat dia berbicara, Rok menyeringai dengan geram dan tinjunya berderit saat dia berjalan menuju keempat pemimpin itu, wajah. Presiden Feng Yin berubah, dan dia bergegas menemuinya, dan mendesaknya dengan cemas. Hentikan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan berkonflik. Saya yakin Anda tidak punya niat untuk merugikan orang lain. Jelaskan saja kepada mereka, tanpa menunggu ketua Feng Yin selesai, Yangke mengulurkan tangannya yang besar dan mendorongnya menjauh. Biarkan saya menjelaskannya kepada para bajingan ini. Siapa mereka? Bagaimana dengan semut? Pada saat yang sama, tubuh Yangke, yang tingginya 10 sang, meledak dengan gelombang kemarahan dan pembunuhan. Dia mengabaikan resimen api tujuh warna yang terbang di sekitar dan terbang keempat pemimpin dengan senyum muram di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata arogan Yangke, pemimpin Sekte Yanmo, Nyonya Sa, penguasa Olaki Jun dan pemimpin mendengarkan angin, mereka semua sangat marah dan membunuh. Hahaha monster batu itu, beraninya kau menghina kami. Ada orang sombong yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sudah bertahun-tahun, ini benar-benar dunia yang hidup. Ayo, coba saya lihat kemampuan Anda. Beraninya Anda begitu merajalela. Patu Afeng, ini tamu keluargamu. Jangan salahkan kami karena kejam dan kejam. Sambil mencibir dan mengumpat, keempat pemimpin itu mengorbankan pedang dan pedang mereka, mengumpulkan kekuatan sihir mereka. Mereka semua terkunci dalam nafas batu dan siap melakukan pembunuhan. Yangke terbang hingga seratus kaki dari mereka dan berdiri diam. Dia tidak menggunakan senjata, tapi memutar leher dan tinjunya. Dia siap membunuh. Perang sudah diambang pintu. Orang-orang dari empat kekuatan besar bersuka cita dan menunggu pertunjukan yang bagus. Orang-orang dari asosiasi Feng Yin sangat khawatir dan mulai membujuk. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Yangke, Feng Yin terbang ke arah Jitiansing dan berkata dengan suara yang hampir memohon, Tuan Ji, tolong biarkan dia berhenti. Jangan membuat konflik, jika tidak mereka akan meninggalkan asosiasi Feng Yin, dan kami akan melakukannya. Tidak dapat melakukan apapun, dan kami hanya dapat kembali tanpa hasil. Jitiansing memandangnya tanpa ekspresi, mengerutkan kening dan bertanya, Apa? Tanpa keempat kekuatan itu, asosiasi Feng Yin tidak dapat menjelajahi jurang naga emas. Bersatu untuk menindas masyarakat Feng Yin, dan kamu hanya bisa menelan amarahmu dan menjadi kura-kura yang menyusut. R. Presiden Feng Yin tiba-tiba memblokir kata-katanya dan tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, Wakil Presiden memiliki pikiran yang fleksibel dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengirimkan pesan untuk mengingatkan kami, Presiden, bukankah Anda memberitahu kami bahwa salah satu dari tiga tamu ini bisa menjadi sejuta guru? Salah satu dari mereka bernilai sepuluh dewa. Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? In dalam hal ini, mengapa kita harus menelan amarah kita? Bolehkah bertindak sendiri? 3.362 Mendengar peringatan Wakil Presiden, Presiden Feng Yin langsung tercengang. Dia harus mengakuinya. Tetapi dia masih sedikit gugup. Lagi pula, dia hanya menebak bahwa Jitian Sing adalah raja para dewa. Dia tidak melihat tiga tangan Jitian Sing, tebakannya belum sudah terkonfirmasi, hati tak pernah terpuruk. Jika Jitian Sing bukan raja dewa, maka Feng Yin akan tamat. Tepat ketika dia ragu-ragu, Jitian Sing berkata dengan pelan, Rok, santai saja, beri mereka sedikit pelajaran. Iya, kepala Yanke tidak kembali, dan dengan enggan menjawab. Ketika keempat pemimpin mendengar ini, mereka bahkan lebih tertawa dan menghina. Hahaha apakah ketiga orang itu gila? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai kekuatan besar? Dengan monster besar itu, kamu berani menyerang kami. Patua Feng, kamu sudah mendengarnya. Bukannya kami tidak memberimu muka, tapi ketiga tamumu bertekad untuk mati. Setelah mengatakan itu, keempat pemimpin itu melambaikan senjata sihir mereka pada saat yang sama, melepaskan kekuatan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bersama-sama membunuh. Siang Yangke Untuk menekan asosiasi Feng Yin dan menakut-nakuti semua orang, mereka bergabung untuk mengepung yang keterlepas dari wajah dan identitas mereka. Untuk membunuh dengan satu pukulan. Tentu saja, Yangke dapat melihat pikiran mereka. Cahaya dingin yang tajam melintas di matanya, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan. Kamu ingin mati? Mengaum pada saat yang sama, dia membuka tangannya sebesar rumah dan menggulung badai. Tiba-tiba, ribuan resimen tujuh warna menembak ke segala arah diserap olehnya. Aum Di bawah manipulasi castingnya, lebih dari empat ribu resimen dengan ukuran berbeda dari tujuh warna api ilahi berkumpul untuk membentuk ratusan api tujuh warna seukuran tangki air, dan membombardir keempat pemimpin. Ratusan api tujuh warna itu terkondensasi menjadi esensi, dan kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari kelompok api biasa. Selain itu, Yangke juga melepaskan kekuatan suci yang tidak terlihat dan menekan keempat pemimpin tersebut, membuat tindakan mereka lambat dan tidak dapat melarikan diri. Bang! Boom! Ratusan api tujuh warna menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan kekuatan sihir keempat pemimpin dan menenggelamkan sosok mereka. Melihat pemandangan ini, lebih dari seratus dewa dan pangeran membuka mata mereka dengan ngeri dan mengeluarkan seruan yang luar biasa. Mereka yang lebih dekat satu sama lain mundur karena takut terkena api tujuh warna. Saat berikutnya, suara tumpul yang memekatkan telinga terdengar. Bang! 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 Ratusan tujuh warna api, satu demi satu menghantam keempat pemimpin itu, memercik ke langit dan bumi. Nyala api yang ganas dan menakutkan menyapu seperti gelombang besar, menenggelamkan puluhan dewa. Ada juga lebih dari dua puluh resimen api tujuh warna, yang meledak di tengah kerumunan empat kekuatan besar, dan meledakkan puluhan dewa. Persegi seratus li menjadi kacau, seluruhnya tertutupi oleh api tujuh warna. Suara jeritan yang memilukan dan lolongan putus asa yang sekarat, meledak satu demi satu di lautan api. Ketua, Wakil Ketua, beberapa tetua dan banyak dewa dan pangeran masyarakat Feng Yin semuanya merasa mati rasa di kulit kepala mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan dan keringat dingin muncul di punggung mereka. Setelah sekian lama, tujuh warna di jurang berangsur-angsur menghilang. Jurang tersebut berangsur-angsur kembali damai, dan orang-orang melihat nasib keempat pemimpin tersebut. Akhir dari pemimpin Sekte Yan Mo dan ibu mertua yang jahat adalah yang terburuk. Tidak hanya tubuh Tuhan yang hilang, tetapi rohnya juga terbakar menjadi abu dan jatuh di tempat. Baik Master Aola Kijun maupun Master mendengarkan angin telah dihancurkan. Hanya ada satu roh yang tersisa, yang juga merupakan retakan. Jelas sekali, keilahian mereka juga mengalami trauma, dan kesadaran mereka sedikit pusing, dan mereka tidak bisa lagi bertarung. Selain itu, lebih dari tujuh puluh dewa dari empat kekuatan terkena dampak api tujuh warna, yang juga menimbulkan banyak korban jiwa. Lebih dari lima puluh dewa dibakar sampai mati di tempat oleh api tujuh warna, dan dewa serta tubuh mereka menjadi abu. Lebih dari dua puluh orang selamat, namun mereka juga mengalami luka bakar parah dan ketakutan. Hanya ketika lebih dari empat puluh dewa berada jauh dari medan perang dan mundur ketika mereka melihat situasinya salah, mereka melarikan diri. Namun, pemimpin mereka terbunuh atau hanya memiliki satu ketuhanan yang tersisa, dan tidak dapat lagi melanjutkan penjelajahan jurang maut. Lebih dari tujuh puluh dewa yang masih hidup ditakuti oleh yang ke dan melarikan diri dengan panik. Hanya ketika mereka melarikan diri ribuan mil jauhnya dari yang kebarulah para dewa merasa nyaman. Mereka dibagi menjadi empat tim, semuanya memelototi Feng Yin Hui dan Jitian Xing dan sangat membenci mereka. Ketua Feng Yin, tamu Anda telah membunuh pemimpin kami. Tunggu, kebencian geng Yan Mo kami telah dicatat. Asosiasi Feng Yin, aliansi roh jahat kami tidak akan berbeda dari Anda. Orang tua Feng, kamu memiliki pikiran yang sangat jahat sehingga kamu bahkan melukai temanmu. Tunggu, kami akan kembali ke kekaisaran Gail dan membuat perbuatan jahatmu diketahui publik. Wakil pemimpin, wakil pemimpin aula dan wakil aliansi pemimpin dari empat pasukan tersebut sedikit banyak terluka, namun mereka semua selamat. Mereka dipenuhi keheranan dan kemarahan, mencelah kejahatan Feng Yin Hui dan Yang Ke. Ketua dan wakil presiden Feng Yin sudah lama kebingungan. Mereka tahu bahwa Jitian Xing sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka roh keakan begitu ganas. Mereka membunuh empat pemimpin dan membunuh lebih dari lima puluh dewa. Kini, masyarakat Feng Yin telah menjadi sasaran kritik publik dan membuat perseteruan mematikan dengan empat kekuatan. Menghadapi kritik dan pelecehan dari empat kekuatan, Presiden Feng Yin juga bingung dan kepalanya pusing. Pada saat kritis, Yang Kelah yang melangkah maju dan menakuti orang-orang dari empat kekuatan besar. Dia mengepalkan tinjunya dan memandang para dewa dan pangeran dengan cara yang kejam. Dia berkata sambil tersenyum kejam, beraninya kamu mengancam dan membalas dendam. Kalau begitu, tidak ada di antara kalian yang ingin melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini. Empat kekuatan utama semuanya merasa ngeri. Semuanya, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, berbalik dan lari dengan ekornya, tidak berani tinggal sedetik pun. Dalam sekejap mata, lebih dari tujuh puluh dewa melarikan diri tanpa jejak. Di dalam jurang, hanya ada tiga Jitian Xing dan dua puluh empat raja dewa dari asosiasi Feng Yin. Pelindung Dharma kiri dan kanan, beberapa tetua dan banyak dewa sangat takut pada Jitian Xing, dan mereka semua bersembunyi di kejauhan dan tidak berani mendekati mereka. Namun, Wakil Presiden sangat gembira, penuh kejutan, dan seruan emosional, terlalu buruk. Itu sulit. Kita akan kedatangan tamu yang begitu kuat di Feng Yin. Mengapa khawatir untuk tidak mendominasi dunia? Hadirin sekalian, terserah Anda apakah kita bisa makan atau minum makanan pedas di masa depan. Dibandingkan dengan kegembiraan Wakil Presiden, Presiden Feng Yin tidak senang. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Jitian Xing adalah raja para dewa. Setidaknya, batu dapat dengan mudah mengendalikan ketujuh api berwarna, yang merupakan bukti kuatnya raja dewa. Karena itu, Ketua Feng Yin memahami bahwa asosiasi Feng Yin kecil tidak dapat mempertahankan ketiga dewa. Diperkirakan ketiga dewa akan pergi setelah ekspedisi. Apa yang akan terjadi yang tersisa bagi masyarakat Feng Yin adalah kebencian dan balas dendam dari empat kekuatan utama. Mer, Ji, apa kamu tidak membiarkannya santai? Bagaimana-bagaimana hal itu bisa terjadi? Presiden Feng Yin menatap Jitian Xing dengan sedih, ingin menangis tanpa air mata. Batuk, Jitian Xing sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, si bodoh besar itu memiliki temperamen yang sedikit meledak-ledak, biasakan saja. 3.363 Tiga kata, orang besar konyol, cukup sesuai dengan gambaran yang ke. Namun, empat kata, kebiasaan itu baik, membuat Feng Yin ingin menangis. Jitian Xing meliriknya dan bertanya, apakah kamu takut? Apakah kamu ingin terus menjelajahi jurang naga emas? Jika kamu tidak ingin mengambil risiko, kembalilah. Feng Yin tidak akan berpengaruh pada Jitian Xing. Jika anggota asosiasi Feng Yin Hui kembali ke sini, beban mereka akan berkurang. Tentu saja, asosiasi Feng Yin membantunya, dan dia bukanlah orang yang merusak jembatan. Selama Feng Yin tidak mengambil inisiatif untuk mundur, dia juga membuka mulut untuk mengusir orang. Meskipun Presiden Feng Yin sangat depresi, ketika dia mendengar kalimat Jitian Xing, dia menganggup tanpa ragu-ragu. Teruslah menjelajah, tentu saja. Kami butuh waktu 10 hari dan kehilangan begitu banyak tangan hingga akhirnya kami sampai ke jurang yang dalam. Bagaimana kami bisa menyerah dengan mudah? Presiden Feng Yin mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa getir, kita telah membentuk kebencian yang mendalam dengan empat kekuatan. Jika kita tidak memasuki jurang maut untuk mendapatkan keuntungan, maka saya tidak akan mati secara tidak adil. Tentu saja perkataan tersebut hanya bisa dipikirkan di dalam hati, namun tidak berani diucapkan secara lisan. Baiklah, ayo kita lanjutkan dan jangan menunda-nunda. Jitian Xing melambaikan tangannya, memimpin untuk terbang ke laut magma di bawah dengan batu giyok dan batu. Setelah badai sebelumnya, mereka tidak lagi melahap api tujuh warna, berkonsentrasi pada jalan. Bagaimanapun, ketiga orang tersebut telah menyempurnakan banyak Shen Huo. Kekuatan hukum sistem kebakaran telah ditingkatkan secara signifikan. Jika kita terus menyempurnakan Shen Huo, peningkatannya tidak akan terlalu besar. Presiden Feng Yin dan banyak dewa serta pangeran juga mengumpulkan suasana hati mereka, mengikuti Jitian Xing dan terbang ke dasar jurang. Setelah beberapa saat, mereka mencapai puncak lautan magma, tetap berada di udara dan melihat sekeliling. Ini adalah dasar jurang, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba melebar. Jurang di atas adalah sebuah sumur dengan diameter lebih dari 2 ribu li. Namun lautan magma di bawah kaki manusia sangatlah terbuka dan tidak terbatas, yang selalu terhubung dengan kedalaman bumi. Magma merah tua, mengalir perlahan, ada tujuh warna api dari laut, mengambang di laut magma. Melihat jauh, kita bisa melihat beberapa bintik hitam tersebar di laut ke segala arah. Ketua Feng Yin secara aktif memperkenalkan, Putra Ji, itu adalah beberapa pulau karang di laut magma, yang seringkali terbentuk dari kondensasi batu dan logam dewa yang sangat padat. Batu keramat yang berharga. Dan logam langka dapat ditemukan di hampir setiap pulau karang. Bahkan, beberapa orang yang beruntung menemukan bahan obat yang sangat langka dan harta karun langka di pulau karang itu. Ji Tianxing, Cao Qingyu dan Yangke semuanya adalah dewa. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan wawasan daripada Presiden Feng Yin. Tentu saja, mereka tahu bahwa tanaman obat tumbuh di laut magma dan pulau karang terdengar sangat misterius, tetapi memang demikian, bahan. Obat langka itu bukanlah tumbuhan biasa, tetapi beberapa dewa khusus. Seperti giok warna-warni ganoderma lucidum, buah tak berdaun, tak berakar, dan lain sebagainya. Ji Tianxing memandang ketua Feng Yin dan bertanya, ke arah mana Anda akan menuju jurang maut kali ini? Pulau manakah yang merupakan terumbu karang? Feng Yin menunjuk ke Tenggara dan menjelaskan, ke arah itu, sekitar 500 ribu mil jauhnya, di sana adalah wilayah yang tersebar dengan 10 pulau karang besar. Tujuan kami adalah salah satu pulau Hongyan. Lebih dari 20 hari yang lalu, berita keluar dari jurang naga emas. Seseorang melihat bahwa ada penglihatan langit dan bumi di daerah itu, dan ada dewa tingkat raja. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, meskipun banyak kekuatan akan memilih pulau karang lainnya, sebagian besar kekuatan besar akan bergegas ke daerah itu. Feng Yin menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar. Oleh karena itu, harapan terbesar untuk menemukan artefak tingkat raja, tetapi juga yang paling berbahaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan, jika Tuan Ji menganggap terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke pulau Hongyan, kita bisa pergi ke tempat lain. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tianxing terbang ke Tenggara dan berlari ke pulau Hongyan. Yanke mengikutinya tanpa ekspresi apapun. Dia menepuk bahu Presiden Feng Yin dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Feng, jangan menunjukkan kewaspadaanmu di depan Tuan Muda. Saat ini Tuan Muda tidak membencimu, jadi kamu masih punya peluang untuk menjadi kaya. Jika Anda terus melakukan ini, itu hanya akan menjadi bumerang. Ketika Tuan Muda membencimu, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Dengan itu, Cao Qingyu juga mengikuti Ji Tianxing dan terbang ke pulau Hongyan. Presiden Feng Yin Leng di situ, matanya menatap tajam ke arah ketiga orang Ji Tianxing, dan ada sedikit kegembiraan di hatinya. Untungnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Cao Qingyu juga mengingatkannya pada waktunya. Jika tidak, dia akan terlambat untuk bertobat pada langkah itu. Pada hari kerja, jarak setengah juta mil, orang dapat tiba dalam beberapa jam. Namun, terbang di atas laut magmatik penuh dengan api warna-warni ke segala arah, jadi kita harus memperlambatnya. Tujuh warna api yang tak ada habisnya, ada yang seperti kucing yang berterbangan, ada yang seperti awan, dan ada yang berubah menjadi pusaran dan angin topan, mengamuk di atas laut. Secara keseluruhan, laut magma sangatlah berbahaya. Bahkan jika itu adalah raja dewa tertinggi dan tertinggi, jika dia ceroboh, dia akan terbakar oleh api tujuh warna, atau bahkan terbakar menjadi abu. Enam jam kemudian, kerumunan itu terbang lebih dari 400 ribu mil jauhnya dari Pulau Hongyan. Dalam proses terbangnya, masyarakat juga melewati ratusan Pulau Karang dengan ukuran berbeda-beda. Yang besar jaraknya puluhan mil, sebesar kota kecil. Yang kecil ukurannya hanya beberapa puluh meter saja, dan hanya sebesar rumah. Sebagian besar Pulau Karang berwarna coklat tua, dan banyak juga Pulau Karang yang berwarna-warni karena banyak mengandung batu dan logam khusus. Padahal, Pulau-Pulau Karang tersebut mengandung batu dan logam keramat yang berharga, bahkan ada dua Pulau Karang dengan urat batu keramat. Namun Jitiansing dan yang lainnya terus berjalan, dan tidak berhenti menggali. Bagaimanapun, Jitiansing dan yang lainnya menggunakan akal ilahi mereka untuk mengeksplorasi dan mengetahui bahwa batu suci dan logam di Pulau Karang adalah material tingkat raja yang bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Meski bernilai tinggi, namun tidak bisa menarik perhatian orang yang berkuasa. Jika Anda membuang waktu menggali, Anda harus menunda mencari artefak tingkat raja. Menonton, orang-orang semakin dekat ke Pulau Hongyan. Saat ini, permukaan magma yang masih tenang tiba-tiba mendidih. Api tujuh warna yang sangat ganas, terkondensasi menjadi lusinan pilar api, mengalir keluar dari laut magma, dan meledak ke arah para dewa dan pangeran dari masyarakat angin yang tersembunyi. Menghadapi bahaya yang tiba-tiba, Presiden Fengyin dan banyak dewa serta pangeran telah berjaga-jaga dan dengan cepat berpencar untuk menghindarinya. Ji Tianxing, Cao Qingyu, dan Yang Ketidak Panik. Mereka berdiri di tempat yang sama, melakukan casting untuk melawan, melarutkan dan melahap pancaran api tersebut. Namun, kecepatan pancaran api itu begitu cepat sehingga beberapa dewa tidak dapat menghindarinya dan terkena serangan di tempat. Dengan suara tumpul, bang-bang-bang, dewa-dewa itu terbunuh di tempat, dan tiang api berubah menjadi gelombang api yang mengamuk, menyapu ratusan mil persegi. Dalam sekejap mata, Presiden Fengyin dan lebih dari selusin dewa tenggelam oleh api tujuh warna. Perisai ajaib manusia tiba-tiba terfragmentasi oleh dampak api tujuh warna. Saat berikutnya, tubuh mereka akan terbakar menjadi abu oleh api tujuh warna. Dengan kekuatan kolom api tersebut, dan kekuatan gelombang api yang mengamuk, sebagian besar dewa akan terbunuh. Diperkirakan hanya Presiden Fengyin dan beberapa tetua yang dapat bertahan hidup secara kebetulan. Melihat situasi berbahaya seperti itu, Wakil Presiden dan beberapa dewa yang melarikan diri dari api merasa cemas namun tidak berdaya. Dengan kekuatan dan kemampuan mereka, mereka tidak dapat menyelamatkan rekan mereka. Pada saat kritis, Jitiansing dengan tegas menyelamatkannya. Suwa, suwa. He mengangkat telapak tangannya, menggunakan kekuatan menelannya, dan membuat dua pusaran air hitam besar, menempuh jarak seratus mil. Dalam sekejap, gelombang api dan kolom cahaya api yang bergejolak dan dahsyat ditelan oleh pusaran tersebut. Ketua Fengyin dan lebih dari selusin dewa dan pangeran masih hidup setelah kematian mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi bertahan hidup setelah bencana. Mereka sangat bahagia dan gembira. Namun, mereka terlalu dini untuk bahagia. Di bawah lautan magma yang bergelombang, beberapa sosok merah menyala terbang keluar, merentangkan cakar besar mereka dan membunuh mereka. Tidak ada yang siap menghadapi keberadaan makhluk hidup di lautan magma. Terlebih lagi, monster-monster itu, yang sebesar rumah dan berbentuk seperti katak, bergerak sangat cepat dan tidak bersuara, sehingga mustahil untuk dipertahankan. Hanya dua suara teredam yang terdengar, dan dua raja dewa ditangkap oleh cakar raksasa dua monster tanpa tindakan pencegahan apapun. Monster berwarna merah api, seluruh tubuhnya seperti kondensasi magma, dikelilingi oleh api tujuh warna yang bergejolak. Setelah kedua dewa tersebut ditangkap, mereka langsung dibakar, terbakar di sekujur tubuh, mengeluarkan semburan asap hitam dan menyebarkan abu hitam. Rasa sakit hati kedua pria itu tak tertandingi. Namun hanya setelah dua tarikan nafas, teriakan mereka tiba-tiba berhenti. Sebab, mereka dicabik-cabik oleh monster itu, tubuh dan jiwanya dibakar menjadi abu. Setelah melihat pemandangan ini, raja dan dewa terkejut. Ya Tuhan, itu iblis api. Kita sangat tidak beruntung karena telah bertemu dengan iblis api yang mengerikan itu. Semuanya kembali, kembali ke Tuan Ji. Jangan panik, hati-hati, pasti ada iblis api lain yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Meskipun kerumunan panik dan ketakutan. Namun Feng Yin, presiden dan wakil presiden, berusaha untuk tetap tenang dan memerintahkan orang-orang untuk mundur ke Ji Tian Xing dan Cao Qingyu. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa ketiga, menteri tamu, ini lebih unggul dalam kekuatan dan tidak takut pada api tujuh warna. Benar saja. Lebih dari 20 dewa dikelilingi oleh tiga orang Ji Tian Xing. Bahkan jika sejumlah besar api dewa tujuh warna dituangkan ke dalam, mereka dengan mudah dimurnikan oleh Cao Qingyu dan Yang Ke. Setan api berkepala empat dan merah tua, melihat kerumunan berkumpul, sulit untuk memulai, mereka harus mengebor kembali ke lautan magma dan menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk namun. Ji Tian Xing tidak akan memberi mereka kesempatan. Tangkap cakar naga. Ji Tian Xing memegang formula ajaib di tangannya dan melepaskan kekuatan sihirnya yang agung. Dia membuat empat telapak tangan raksas emas dan meraih empat kepala iblis api. Bang, bang, bang. Setiap iblis api memiliki kekuatan Tuhan yang unggul, dan dia ditangkap sebelum dia masuk ke laut magma. Tapi mereka punya konstitusi khusus. Tubuh mereka seperti jeli dan plastisin. Mereka dapat berubah bentuk dan meregang sesuka hati. Bahkan jika mereka dipegang oleh cakarnya, mereka mencoba mengecilkan dan memanjangkan tubuh mereka, mencoba melepaskan diri dari jari-jari mereka. Ji Tian Xing mengerutkan kening, memanipulasi keempat cakar naga untuk menyegel kekuatan iblis api, meremasnya menjadi bola dan meraihnya kembali ke depan. Sua, sua, sua. Keempat iblis api semuanya menyusut menjadi seukuran tangki air, seperti bola kristal merah menyala, tergantung di depan Ji Tian Xing, tidak bisa bergerak. Ji Tian Xing, Cao Qingyu, dan yang kesemuanya melihat dari dekat, tapi ketua Feng Yin dan banyak dewa serta pangeran masih ketakutan, jadi mereka segera bersembunyi di kejauhan. Tanpa pertanyaan Ji Tian Xing, Presiden Feng Yin juga berinisiatif untuk memperkenalkan, Ji Gong Xi, kamu harus berhati-hati terhadap iblis api itu, mereka sangat licik. Setan api ini tidak hanya kuat dalam kekuatan dan sarana, tetapi juga mampu memanipulasi api tujuh warna. Tubuh mereka juga mengandung racun, yang akan berakibat fatal jika terinfeksi. Jumlah iblis api tidak banyak, mereka semua bersembunyi di lautan magma yang luas, dan mereka tidak akan sering bertemu. Namun begitu mereka muncul, mereka sering menyebabkan kerusakan parah pada semua kekuatan besar, dan dengan mudah membunuh banyak dewa dan raja yang berkuasa. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Dia terus mengamati konstitusi iblis api. Batu ketampak meremehkan, sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Presiden Feng Yin. Dia juga mengulurkan tangan kirinya, menggenggam sekelompok iblis api, menjepitnya di jantung tangannya, dan meremas serta menghancurkannya dengan sembrono. Bisakah hal-hal kecil ini mengancam raja? Menurutku itu cocok untuk dijadikan bola kristal. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya merasa sangat baik. Saat dia mengatakan ini, dia meraih sekelompok iblis api lainnya, memegang dua bola kristal di telapak tangannya, dan terus meremas dan menggosoknya. Tidak ada yang namanya api tujuh warna. Dan api tujuh warna, racun. Melihat pemandangan ini, ketua Feng Yin dan lebih dari 20 dewa semuanya terkejut, mata mereka melebar dan suara mereka terkejut. Ya Tuhan, ini bukankah itu sulit? Itu adalah iblis api yang membuat banyak dewa dan pangeran ketakutan. Bagaimana dia bisa menjadi mainan dan bermain di telapak tangannya? Sayang, diperkirakan iblis-iblis api itu tidak menyangka bahwa mereka akan berakhir dengan cara yang begitu tenang. Dulu kami tidak mampu dihantui oleh iblis api. Sekarang iblis api telah bertemu dengan seseorang yang tidak dapat terprovokasi. Saat diskusi publik, Ji Tian Xing juga mengamati dan melemparkan iblis api ketiga ke dalamnya. Rokke. Iblis api ini menarik. Semuanya untukmu. Luangkan waktumu. Tentu saja, Yangke menerima semua perintah. Sebuah tangan besar memegang tiga setan api, seperti orang biasa yang memegang tiga bola kristal, dan itu pas. Cao Qingyu penasaran dan bertanya pada Ji Tian Xing, Tuan muda, ini iblis api hanyalah kekuatan dari Tuhan yang unggul. Apakah mereka layak untuk ditinggalkan? Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, meskipun iblis api ini adalah sejenis binatang buas, sebenarnya mereka bukanlah binatang buas. Bagaimanapun, mereka bukanlah darah dan daging. Tujuh warna api di lautan magma, bersama dengan berbagai logam mulia, bercampur menjadi satu. Setelah puluhan ribu tahun terbakar dan menyatu, mereka secara bertahap menghasilkan spiritualitas dan menjadi iblis api. Meski kekuatan mereka tidak kuat, namun dengan mengandalkan lautan magma dan kekuatan api tujuh warna, mereka bisa dengan seenaknya membunuh dewa-dewa itu. Tapi mereka lebih baik daripada tak bernyawa, sangat sulit dibunuh, sangat ulet. Selain itu, mereka dapat dibakar dan dimurnikan dengan metode rahasia, dan inti dari tujuh warna api dan logam dapat diekstraksi dan digunakan sebagai bahan yang sangat baik untuk peralatan pemurnian. Begitu, setelah mendengarkan penjelasan Jitian Xing, Cao Qingyu tiba-tiba menyadari. Namun, Yangke tetap waspada, memegang erat ketiga iblis api itu, dan berkata kepada Jitian Xing, kamu baru saja mengatakan bahwa ketiga iblis api ini telah diberikan kepadaku. Kamu tidak bisa kembali. 3.365 Yangke adalah keluarga Rok. Secara rincin, ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan batu, tanah, logam, dan api. Oleh karena itu, dia tidak ingin membunuh ketiga iblis api tersebut, tetapi ingin menjadikan mereka sebagai hewan peliharaan. Jitian Xing meliriknya dan terkekeh, apa yang membuatmu gugup. Meskipun ketiga iblis api ini menarik, saya tetap tidak menyukainya. Yangke merasa lega, dia menganggup dan terus bermain dengan iblis api. Presiden Fengyin, wakil presiden, dan banyak dewa serta pangeran lainnya tercengang melihat Jitian Xing berbicara satu sama lain. Mereka merasa kaget dan mengeluarkan keringat dingin di punggung. Alam macam apa ketiga tamu itu? Bagaimana perasaan saya kalau presiden kita menghormati dan patuh kepada mereka? Mereka misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa melihat detailnya. Lagipula mereka sangat kuat. Mungkin inilah yang benar-benar kuat. Yang lemah tidak dapat memahaminya. Dengan ketiga tamu ini di sini, kami Fengyin akan bertindak sendiri. Haruskah aman? Pada saat orang-orang berbicara dan berbisik, Jitian Xing dan Cao Qingyu terus terbang dan bergegas menuju pulau Hongyan. Presiden Fengyin dan banyak dewa serta pangeran membersihkan suasana hati mereka dan segera menindak lanjutinya. Dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, semua orang lebih berhati-hati. Apalagi mereka tidak berani ketinggalan. Mereka semua mengikuti di belakang Jitian Xing. Satu jam kemudian, mereka akhirnya sampai di pulau Hongyan. Ini adalah pulau karang dengan radius lebih dari 300 li, berdiri dengan tenang di laut magma, dengan ketinggian lebih dari 300 sang. Sebagian besar pulau ini ditutupi terumbu karang berwarna hitam dan merah, dari situlah muncul nama pulau Hongyan. Selain itu, Anda dapat melihat dengan jelas terumbu karang yang bergelombang, bercampur dengan banyak warna-warni, memancarkan cahaya permata dan logam. Perisai cahaya berwarna-warni dengan radius lebih dari 300 mil, seperti mangkuk, tertekuk di pulau itu, menghalangi seluruh pulau Hongyan. Melihat ini, Ketua dan Wakil Presiden Feng Yin mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Aneh kalau perisai cahaya tiba-tiba muncul di pulau Hongyan. Apakah sudah ada yang menempati tempat ini? Namun, kekuatan manakah yang begitu mendominasi dan memiliki keberanian serta kekuatan seperti itu? Pulau Hongyan selalu berwarna hitam dan merah. Kenapa ada begitu banyak area berwarna? Mungkinkah sebelum Dewa Tingkat Raja muncul di dunia, langit dan bumi muncul, dan sejumlah besar batu dan logam dewa muncul di pulau ini? Jelas. Sekali, pulau Hongyan telah banyak berubah dibandingkan 100 tahun yang lalu. Perubahan ini beragam. Presiden Feng Yin juga tidak dapat mengambil keputusan, menatap Jitian Singh, berharap dia dapat membuat keputusan. Metode rahasia sentong untuk menjelajahi situasi di pulau itu melalui barisan besar yang meliputi pulau Hongyan. Faktanya, seperti dugaan Ketua Feng Yin, pulau Hongyan telah diduduki oleh kekuatan tertentu. Orang-orang kuat dari faksi itu sedang menggali lapisan batu dan mencari batu dewa dan logam. Tapi itu tidak berpengaruh pada Jitian Singh. Sasarannya adalah batu dewa api ungu, dan dewa tingkat raja yang lahir belum lama ini. Ayo masuk dan melihat. Jitian Singh melambai dan terbang ke pulau Hongyan bersama Cao Qingyu dan Yangke. Presiden dan wakil Presiden Feng Yin, meski hatinya gelisah, namun tetap menindak lanjutinya. Bagaimanapun, tiga ketergantungan terbesar pada surga adalah kepercayaan terbesar bagi mereka. Sua. Kerumunan itu mendarat di pulau Hongyan, berdiri di atas perisai cahaya warna-warni. Jitian Singh tidak perlu memulai. Yangke mengangkat tangan kanannya dengan bijak dan menggunakan lima kekuatan yang berhasil untuk menebasnya. Klik. Hanya mendengar suara retakan yang jelas, topeng warna-warni yang sangat tebal, dia memecahkan retakan lebar di tempat. Para dewa dan pangeran masyarakat Feng Yin terkejut. Aku anak yang baik, ini adalah susunan pertahanan tingkat atas. Dia hanya menamparnya. Dan membaginya dengan mudah. Dari situ. Aku tidak menyangka metodenya dalam memecahkan pertarungan begitu sederhana dan kasar. Apa yang disebut? Satu upaya untuk mematahkan 10 ribu metode, sangat sederhana untuk orang kuat seperti mereka. Banyak dewa masih berbisik, ketika Jitian Singh telah melewati celah, terbang menuju perisai cahaya berwarna-warni. Presiden Feng Yin dan banyak dewa serta pangeran segera mengikuti, melihat pemandangan di pulau Hongyan. Mereka terbang lebih dari 30 mil jauhnya dan secara bertahap melihat situasi di pulau Hongyan. Ternyata area warna-warni di permukaan bumi itu semuanya merupakan mineral yang mengandung logam langka dan batu keramat. Ada biji warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tersebar di pulau itu dalam bentuk garis-garis panjang, membentuk urat sepanjang 300 li. Tentu saja, biji warna-warni yang terekspos ke tanah hanyalah sebagian kecil dari urat tersebut. Sebagian besar biji tersembunyi di batu hitam dan merah dan di bawah tanah. Selain tiga urat yang lebih besar, pulau ini juga penuh dengan mineral sporadis, emas, dan batu mulia, yang semuanya merupakan material bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Melihat pemandangan ini, para dewa dan pangeran dari asosiasi Fengyin sangat gembira dan bersorak. Hahaha kita kaya. Tiga urat. Berapa banyak biji yang bisa kita tambang, dan berapa banyak batu, batu mulia, dan logam terbaik yang bisa kita hasilkan. Beberapa kali. Asosiasi ini telah memasuki jurang maut beberapa kali, dan telah memunjungi pulau Hongyan beberapa kali, tetapi belum pernah menemukan sumber daya yang begitu kaya. Sungguh mengejutkan. Sejumlah besar kekayaan dan sumber daya ada di depan kita, dan para dewa serta pangeran dari asosiasi Fengyin semuanya bersemangat dan bersemangat. Namun, para dewa yang menduduki pulau Hongyan sebelumnya sudah merasa terganggu. Sua, sua, sua. Lusinan cahaya ilahi menyala ke segala arah, secepat kilat, dan segera mengepung Jitian Sing dan yang lainnya. Orang-orang hanya bisa berhenti dan berkumpul untuk menyaksikan para dewa di sekitar mereka. Saya melihat lebih dari 70 para dewa berkumpul, kebanyakan dari mereka adalah dewa parubaya dengan perawakan besar dan wajah dingin. Para dewa ini semua mengenakan armor naga standar, dan kekuatan mereka lebih dari 5 kali lipat dari Senjun. Kebanyakan dari mereka adalah dewa menengah, tetapi jumlahnya dewa atas berjumlah 20. Ada juga dua pria protos yang mengenakan jubah emas dan disulam dengan pola naga emas di antara kerahnya, mereka jelas merupakan pemimpin dari banyak dewa. Salah satunya adalah Seorang pemuda dengan penampilan anggun, mengenakan pakaian halus dan mewah mahkota Tuhan, dan memiliki kekuatan kerajaan Tuhan. Dewa parubaya lainnya dengan kumis juga memiliki temperamen yang mulia dan bentuk yang anggun. Dia sebenarnya adalah raja dewa puncak. Lebih dari 70 dewa berbaju besi dikelilingi oleh tombak dan pedang. Kedua pria protos, yang berpakaian mewah, melangkah ke dalam pengepungan dan memandang Jitian Sing dan yang lainnya dengan ekspresi jijik. Siapa yang berani menyusup ke pulau Hongyan tanpa izin? Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah raja? 3.366 Rajaku Jitian Sing dan Presiden Feng Yin mengerutkan kening pada saat bersamaan. Presiden Feng Yin tiba-tiba merasa tidak enak. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengikuti ketiga dewa, dan dia juga menyaksikan kekuatan mengerikan para dewa. Bahkan ketika dia mendengar kata, Ben Wang, dia secara tidak sadar berpikir bahwa protos yang anggun, berjanggut, dan setengah baya juga merupakan raja dewa yang kuat. Namun, Jitian Sing membacakan dua kata ini, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman lucu. Apakah itu keluarga kerajaan dari kerajaan Tuhan? Setelah dia mengingatkannya, Presiden Feng Yin kembali sadar. Melihat protos parubaya dengan hati-hati, Presiden Feng Yin menemukan bahwa pria itu hanyalah raja dewa puncak, bukan raja dewa. Saat memikirkan itu, dia merasa lega dan lega. Karena dia bukan raja yang kuat, dia harus menjadi pangeran dari kerajaan tertentu. Ada 12 kerajaan dan ratusan kerajaan di wilayah Naga Emas. Ada terlalu banyak pangeran. Meskipun jumlah pihak lain banyak, akan ada tiga tamu di hadapan Feng Yin, yang tidak perlu ditakutkan. Kemudian, Feng Yin, Presiden Feng Yin, memusatkan pikirannya, menatap pria parubaya dengan mata dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu terlalu sombong. Pulau Hongyan adalah tanah tanpa pemilik. Semua orang-orang kuat di dunia bisa datang ke sini. Kapan itu menjadi wilayahmu? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Feng Yin akan tumbuh besar tanpa nasihat apapun dan berani menentangnya. Pemuda berjubah Naga juga sedikit terkejut. Dia menatap Feng Yin dengan rasa kasihan di matanya dan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Pria parubaya itu merapikan lengan bajunya, memandang ketua Feng Yin dengan tatapan angkuh, dan berseru, orang tua, tahukah kamu siapa raja ini? Apakah kamu lelah berbicara? Seperti ini. Kepada ku, banyak dewa dan pangeran dari asosiasi Feng Yin, ketua masyarakat Feng Yin tidak dapat mentolerir dan mundur. Dia mencibir satu sama lain dan berkata, kursi ini berasal dari Kekaisaran Gye, dan merupakan presiden masyarakat Feng Yin. Siapa yang berani menjadi tiran seperti itu? Tirani, Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menyeringai, hahaha kamu benar. Tirani adalah kata ganti rajaku. Karena raja ini adalah raja perang Kekaisaran Naga Emas, pangeran perang turun-temurun. Apa? Panglima perang Kekaisaran Naga Emas? Presiden Feng Yin mengubah wajahnya di tempat, matanya melebar, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, dan suaranya bergetar. Kamu, kamu, kamu adalah kakak laki-laki Kaisar Jinlong, raja perang yang mengganggu separuh kerajaan Naga Emas yang membunuh ribuan orang. Suara Feng Yin bergetar dan nadanya berubah. Setelah beberapa kata berbisik di antara wakil presiden, pelindung Dharma kiri dan kanan, dan beberapa tetua, wajah mereka berubah drastis dan dipenuhi ketakutan, raja. Perang mengelus janggutnya dan berkata sambil mencibir, ya, sepertinya bapak tua itu tidak cuek dan pernah mendengar nama saya. Adapun lubang untuk membunuh ribuan orang, Anda adalah desas-desus, fitnah keji, saya akan menghukum Anda atas kejahatan Anda. Tubuh Feng Yin tiba-tiba menjadi kaku. Di wajah tuanya yang jelek, dia tersenyum dan menundukkan tangannya dan berkata, saya pernah mendengar nama Lord Sun, tapi saya belum bisa melihatnya. Hanya ketika saya melihat Anda untuk waktu yang lama. Pertama kali hari ini aku tersinggung. Aku harap kamu bermurah hati dan tidak bertengkar denganku. Sejak Raja Perang pertama kali datang ke Pulau Hongyan dan memasang barisan segel di sini. Semuanya didahulukan, baru didahulukan. Aku tidak berani bertarunglah dengan Pang Lima Perang. Dengan senyum di wajahnya, Ketua Feng Yin melunakan dan menyanjung Pangeran Sun, tetapi dia tidak menyebutkan pembunuhan puluhan ribu orang. Jelas dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Raja Perang mengerutkan kening, dan matanya berkilat karena cibiran. Dia berkata dengan marah, karena kamu tahu kekuatan Raja ini, tidakkah kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu? Setelah kamu mengakui kesalahanmu, keluarlah dari Pulau Hongyan. Jangan tunda aku. Pemuda berjubah naga itu juga penuh cibiran dan berkata sambil mencibir, sekelompok tulang lunak, apa yang kamu lakukan? Hanya ketika Paman Huang sedang dalam suasana hati yang baik, Anda dapat memulihkan nyawa seekor anjing. Jika kalian membuang-buang waktu lagi, aku akan membunuh kalian semua dan memberi makan anjing itu. Kata-kata arogan dan arogan seperti itu membuat para dewa dan pangeran masyarakat Feng Yin tersipu malu dan marah. Namun, mereka hanya bisa menahan amarahnya di lubuk hati yang paling dalam, dan tidak pernah berani membantah. Presiden Feng Yin juga berada dalam dilema, penuh ragu-ragu, dengan cemas memikirkan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Rokke tidak bisa menahan amarahnya dan terbunuh. Dia memberikan minuman dingin, kering. Beraninya kamu bersikap di depan Laoshi. Bosan hidup. Saat dia berbicara, tinju. Yangke berderit dan dia ingin membunuh. Presiden Feng Yin ketakutan dan menggigil. Dia bergegas dan berhenti di depan batu ke. Dia sangat cemas dan persuasif. Tenang. Tenang. Kita tidak bisa melawan. Ini sama sekali tidak mungkin. Jangan bunuh kami. Yangke menatapnya, dengan lembut mengayunkan kaki dan lehernya, lalu mengusir Presiden Feng Yin. Untungnya, Ji Tian Xin mengangkat tangannya, menghentikan kemarahan batu ke. Dia memandang ketua Feng Yin tanpa ekspresi dan bertanya, Pangeran Zhan begitu sombong sehingga dia mempermalukanmu sedemikian rupa sehingga kamu tidak marah sama sekali. Tidak berani menolak. Feng. Yin dengan cepat melambaikan tangannya dan menyampaikan pesan itu dengan akal sehatnya. Dia berkata sambil tersenyum masam, Pangeran Ji, kamu tidak tahu. Pangeran Zhan terkenal di seluruh wilayah Jinlong. Kami tidak mampu membelinya. Haha, Ji Tian Xin mencibir dan mengangkat alisnya dan bertanya, saya ingin mendengarnya. Bagaimana saya bisa menghilangkannya? Ketua Feng Yin menenangkan suasana hatinya dan memberikan penjelasan singkat. Kerajaan Naga Emas adalah yang pertama dari 12 kerajaan di wilayah Naga Emas. Kekuatan nasionalnya tidak terbatas dan menekan 12 kerajaan di sekitarnya. Karena Kaisar Jinlong adalah murid dekat Tuhan. Pangeran Nazhan bukan hanya kakak laki-laki Kaisar Jinlong, tapi juga setia kepada Kaisar Jinlong. Oleh karena itu, Pangeran Zhan adalah salah satu orang paling dihormati dan berkuasa di Kerajaan Naga Emas. Dia sangat arogan dan sombong. Dia kejam dan kejam, membunuh orang seperti Rami, dan menganggap kehidupan masyarakat sebagai akar rumput. Pada saat itu, dua kerajaan tidak puas dengan pembunuhan sembarangan terhadap orang-orang tak bersalah, dan banyak orang berkuasa bersama-sama mengecamnya. Akibatnya, ia melakukan serangkaian kasus pembunuhan di dua kerajaan tersebut, membantai beberapa kota dan membunuh sedikitnya 10 juta orang. Dia bahkan mengancam Kaisar kedua kerajaan. Jika dia berani memfitnahnya lagi, dia akan membunuh kedua kaisar itu dan membiarkan kedua kerajaan mengubah tuannya. Ini adalah masalah besar, dan hampir semua orang di Jinlong Yu mengetahuinya. Beberapa kaisar kekaisaran bersama-sama menulis surat kepada penguasa kerajaan, berharap Tuhan dapat menengahi dan menghukum Pangeran Perang. Siapa tahu, pemilik domen tidak muncul, dan dia acuh-ta'acuh terhadap hal itu. Pada akhirnya, beberapa kaisar membuat banyak masalah, sehingga penguasa kerajaan mengirim utusan ke Kerajaan Naga Emas untuk mengkritik dan memarahi Pangeran Perang dan menghukumnya tanpa rasa sakit atau gatal. Katamu, setelah ini, siapa yang berani memprovokasi Pangeran di seluruh wilayah Naga Emas? 3367. Jitiansing punya alasan untuk percaya bahwa Pangeran San telah melakukan lebih dari itu. Namun karena keterbatasan waktu, Ketua Fengin hanya bisa memberikan perkenalan singkat. Dari kata-kata itu, dia mengerti. Pantas saja Fengin begitu takut pada Pangeran San. Jitiansing memandang Ketua Fengin dan bertanya sambil tersenyum, jadi sepertinya Anda akan berlutut untuk memohon belas kasihan dari Pangeran San dan melarikan diri dari Pulau Hongyan dengan ekor di antara Anda. R. Ketua Fengin sangat malu dan marah. Dia memerah dan menganggup, jika tidak ada kecelakaan, itu mungkin satu-satunya cara. Bagaimanapun, saya ingin mengutamakan situasi secara keseluruhan, dan saya tidak dapat merusak fondasi asosiasi Fengin demi wajah dan martabat. J. Tiansing mendengar arti kata-katanya, juga menebak pikirannya, dan menganggup tanpa ekspresi, oke, kalau begitu pergilah. Ah. Tanda tanya petik dua, Presiden Fengin terkejut, ekspresinya sedikit aneh, dan bergumam, Tuan J, kamu benarkah? Apakah orang tua itu menebus kesalahannya? Baiklah, Jitiansing masih acuh tak acuh. Ketua Fengin menundukkan kepalanya dan perlahan berbalik. Dia mulai mengobarkan emosinya, menekan rasa malu, dan bersiap berlutut untuk meminta maaf kepada Pangeran Perang. Chau Kingyu menatapnya dalam diam dan tidak berkomentar. Dia menghela nafas dalam hatinya, orang tua itu terlalu halus dan pemalu. Dia terbiasa bermain trik. Raja sudah mengingatkannya, tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang lebih baik, Tuan Muda jelas kecewa dan akan meninggalkan asosiasi Fengin. Melihat. Ini, Fengin, Sang Presiden, berjalan ke depan kerumunan, menghadap Pangeran Perang dan Pemuda berjubah naga, dan berlutut perlahan. Pada saat ini, Pangeran Perang melambaikan tangannya dan minum dengan dingin sambil awajah hitam. Tunggu sebentar. Wajahnya muram, dan matanya bersinar. Dia menunjuk ke batu ke yang paling menonjol di antara kerumunan dan berkata, monster batu ini tampaknya sangat sombong. Dia sangat tidak yakin dengan Raja ini. Bajingan yang baru saja merusak garis pertahanan juga dia, kan? Pak Tua, suasana hati Ben Wang sedang buruk. Jika kalian ingin Raja menyelamatkan nyawa anjing kalian, kalian semua berlutut dan bersujud kepada Raja sebanyak tiga kali. Selain itu, anda harus memotong kedua lengan Raja untuk menghilangkan amarah anda. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kalian semua akan mati di sini. Pangeran akan memotongmu dan memberi makan anjing itu. Ini, tubuh Fengyin bergetar dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Dia telah melihat betapa kerasnya batu itu. Biarkan dia memotong kedua lengan batu. Dia yakin yang keakan melakukannya mematahkan lehernya selama dia berani melakukannya. Tetapi jika dia tidak mematuhi perintahnya, Pangeran Perang akan membunuh semua orang yang hadir dan masyarakat Fengyin akan hancur total. Terlebih lagi, pemuda dengan naga berjubah di samping Pangeran Zan adalah Pangeran Besar Kerajaan Naga Emas. Itu adalah putra tertua Kaisar Jinlong, Pangeran dengan nama yang adil dan penerus Kaisar masa depan. Jika asosiasi Fengyin tidak menghormati, itu akan menyinggung kekaisaran Naga Emas dan akan dibasmi di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Fengyin menjadi kaku, menutup matanya dengan kesakitan dan jatuh ke dalam pertempuran antara surga dan manusia. Pada saat ini, kemarahan rog ditoleransi hingga batasnya dan pecah sepenuhnya. Hahaha Ben Wang baru saja membunuh sekelompok orang bodoh yang ingin mati. Tanpa diduga, masih ada beberapa hewan tidak menarik yang diantar ke pintu. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Yangke sangat marah dan tertawa. Seluruh tubuhnya meledak ke langit dengan amarah yang dahsyat dan penuh semangat membunuh. Pangeran Zan tiba-tiba mengangkat alisnya, yang juga penuh dengan olok-olok dan cibiran. Hahaha Apakah kamu berani menantang raja ini? Mengetahui bahwa kamu terkenal, tapi kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya tidak tahu apakah anda berani atau bodoh. Semua prajurit terlarang mematuhi perintah, menghancurkan monster batu itu menjadi beberapa bagian dan membunuh semua orang. Atas perintah Pangeran Zan, lebih dari 70 kapten tentara terlarang berbaju besi perak semuanya mengiakan. Mereka mengayunkan tombak, pedang, dan pedang mereka satu demi satu, menunjukkan keahlian unik mereka dan melancarkan pengepungan terhadap Yangke. Tiba-tiba, cahaya ajaib di pulau Hongyan bersinar dan mematikan. Melihat pemandangan ini, Ketua Feng Yin menjadi sangat putus asa dan berkata, ini sudah berakhir. Ini akan menjadi akhir dari angin. Wakil Presiden dan pelindung Dharma kiri dan kanan bergegas mendekat dan menariknya untuk melarikan diri jauh, bersembunyi di belakang Jitian Xing dan Cao Qingyu. Jitian Xing dan Cao Qingyu tidak bermaksud memulai. Jitian Xing tampak acuh, tak acuh. Dia menatap Pangeran Zan dan Sang Pangeran dengan tatapan dingin di matanya. Dia berbisik, orang mati tidak bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, Yangke dikelilingi oleh api dan bergegas menuju Pangeran Zan dan Pangeran secepat kilat. Dia mengayunkan tinjunya untuk melepaskan kekuatan tak terbatas, memadatkan dua gunung api, dan menghantam banyak pemimpin tentara. Kedua tinju besar itu dibentuk oleh api bumi tujuh warna, yang sangat kuat. Bahkan ada guntur di kepalan tangan, seperti kemarahan hautian. Sebelum serangan itu, teror kekuatan ilahi ditekan, yang membuat banyak kapten tentara terlarang penuh ketakutan dan memperlambat tindakan mereka. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, cahaya ajaib dan bayangan yang menyerang batu ke kesegala arah dihancurkan oleh dua kepalan tangan. Bahkan jika beberapa pedang dan pedang menghantam batu, itu seperti menggelitik, dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Sebaliknya, kedua tinju gunung itu jatuh ke kerumunan dan menghantam lebih dari 20 pemimpin angkatan darat di tempat dengan suara, ledakan, yang meledak, 27 perwira tentara terlarang itu hancur berkeping-keping dan tubuh mereka dibakar menjadi abu. Tentu saja, keilahian mereka tidak luput. Dalam sekejap mata, mereka dibakar menjadi abu terbang oleh api tujuh warna. Untungnya, pangeran perang dan pangeran mundur tepat waktu, dan banyak kapten tentara terlarang juga mengimbangi kekuatan tinju. Baru kemudian mereka lolos dari serangan itu dan tidak terkena tinju. Rao begitu, ketika mereka melihat 27 kapten pasukan terlarang terbunuh dalam hitungan detik, mereka juga penuh ketakutan. Dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat. Hula. Langit dan bumi ditutupi dengan pecahan cahaya, bercampur dengan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, debu, dari langit berhamburan ke bawah, seperti hujan lebat. 50 kapten tentara terlarang yang tersisa, pangeran perang, dan pangeran tertua semuanya tercengang ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Setelah sekian lama, pangeran tertua kembali sadar dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Monster yang sangat ganas. Wajah pangeran Zan sangat muram, terpaksa tertunduk, penuh keterkejutan, dia memelototi rok, mencibir, bagus sekali. Kamu adalah monster yang kuat. Pantas saja kamu berani melawanku. Tapi jangan terlalu senang terlalu cepat. Di seluruh kerajaan naga emas, tak seorang pun pernah melawan raja ini dan bisa hidup sampai hari ini dengan aman. Benarkah kerajaan Gye akan disembunyikan? Aku ingat. Itu saja untuk hari ini. Kamu bisa keluar dari sini. Meskipun sang pangeran perang itu sombong dan sombong, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Melihat kekuatan Yangke begitu mengerikan, dia tidak ingin mengganggunya lagi. Kalau tidak, dia dan pangeran berada dalam bahaya. Namun, Yangke menyeringai dan mencibir dengan nada menghina. Rajaku akan membunuh kalian semua. Kamu tidak melarikan diri, kamu tidak berlutut memohon belas kasihan, dan bahkan membiarkan kami keluar dari pulau Hongyan. Apakah itu omong kosong di kepalamu? 3368. Pangeran Zan mengakui Yangke kuat. Sejalan dengan prinsip bahwa sang pahlawan tidak langsung menderita kerugian, ia harus menelan amarahnya untuk sementara waktu, dan tidak lagi berkonflik dengan Feng Yin. Namun, sangat tidak mungkin baginya untuk tunduk pada pihak lain untuk mengakui kesalahannya atau menyerahkan pulau Hongyan. Bagaimanapun, kesombongan, kesombongan, dan kezalimannya telah mengakar kuat selama ribuan tahun. Dia tidak mengira pihak lain akan berani melakukan apapun padanya. Namun sikap Rock lebih agresif dan sombong dibandingkan dirinya. Bagaimana dia bisa tahan? Dia memelototi Yangke dengan marah, dan berkata dengan suara serius, Binatang Sialan, beraninya kamu berbicara dengan Raja ini seperti ini, apakah membiarkan Feng Yin menghilang dan tidak meninggalkan ayam dan anjing? Pada saat yang sama, Pangeran Diam-Diam memerintahkan agar lebih dari 20 dewa yang masih menggali urat biji di bawah tanah harus datang ke ladang. Terlebih lagi, dia menunjukkan martabat Pangeran Kerajaan Naga Emas. Dia dengan marah berteriak kepada Ketua Feng Yin, Apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan? Ketua Feng Yin Ini mewakili seluruh Kerajaan, Raja dan Pangeran. Apakah Anda bertekad untuk berperang melawan Kekaisaran Naga Emas? Melawan seluruh Kerajaan Naga Emas? Jika Anda mundur dari Pulau Hongyan sekarang, Anda mungkin mengira tidak terjadi apa-apa dan Anda tidak akan bertanggung jawab atas masyarakat Feng Yin. Namun, jika Anda berani menantang Raja dan Pangeran Perang lagi, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan jelas. Pangeran Perang selalu mendominasi dan mendominasi. Secara alami, tidak mungkin untuk menyerah dan sujud. Namun Pangeran Tertua sangat pandai dan memberikan kelonggaran dengan tepat. Dia tidak ingin berkelahi. Di matanya, dia dan Pangeran Perang adalah Lin Yu, dan orang-orang dari Asosiasi Feng Yin adalah Ubin yang rendah hati. Bagaimana mereka bisa bertarung satu sama lain dengan kematian? Kehidupan mereka jauh lebih berharga dibandingkan kehidupan masyarakat Feng Yin. Melihat Pangeran Tertua menyerah dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak, Presiden Feng Yin merasa lega yang kesit tidak goyah. Dia masih berkomitmen untuk membunuh Pangeran San dan lainnya. Namun, Ketua Feng Yin hanya bisa meminta bantuan Jitian Sing. Suara itu memohon, Tuan Ji, lihat ini. Karena Pangeran Jin Long sudah menyerah, kenapa tidak Anda biarkan saja? Pangeran Jin Long benar, mereka memang orang yang paling terhormat di wilayah Naga Emas. Kita bisa, Jitian Sing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acu-ta'acu bahwa orang-orang Feng Yin Hui pergi dari sini. Ah, Presiden Feng Yin tertegun sejenak dan bertanya dengan sedikit gentar, Tuan Ji, apakah kamu tidak pergi bersama kami? Ji. Tiansing tidak menjawab, tapi meliriknya dengan dingin. Tubuh Feng Yin terkejut dan ketidakpedulian terlihat di matanya. Cao Qingyu juga mengirimkan suara tepat waktu untuk mengingatkannya, Patua Feng, kamu terlalu berat dalam keberatan dan ingin mendapatkan yang berlebihan, yang akan membuat Anda menjadi bodoh lagi dan lagi. Arti Cilde jelas sekali, ayo pergi. Hal berikutnya bukanlah sesuatu yang berhak Anda ikuti. Terlebih lagi, Tuan muda ingin Anda pergi sekarang untuk melindungi Anda. Apakah kamu tidak mengerti? Setelah itu, Cao Qingyu dan dia melewatinya, dan mengikuti Jitian untuk menggoyang Sisi Ke dan berdiri diam. Melihat mereka bertiga tidak mundur tetapi maju, dan sikap mereka sangat tegas dan tangguh, Presiden Feng Yin segera memahami niat mereka. Dalam pikiran hanya ragu-ragu untuk waktu istirahat, Presiden Feng Yin membuat keputusan dengan tegas. Pergi. Dengan hanya 20 dewa yang tersisa dari asosiasi Feng Yin, mereka mengevakuasi Pulau Hongyan secepat mungkin. Meskipun, ini berarti masyarakat Feng Yin dan masyarakat tiga, Menteri Tamu, berpisah. Di masa depan, asosiasi Feng Yin tidak mungkin bergantung pada tiga dewa dan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, jika kita mundur dari Pulau Hongyan sekarang, setidaknya kita bisa memutuskan hubungan dan tidak membalas dendam oleh Kerajaan Naga Emas. Lagi pula, hal berikutnya adalah pertarungan antara dewa dan manusia. Sua, 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 Sua. Kilatan cahaya ilahi, Presiden Feng Yin dengan lebih dari 20 dewa, buru-buru meninggalkan Pulau Hongyan. Namun, Jitian Sing, Cao Qingyu, dan Yangke masih tinggal di pulau itu dan tidak berniat untuk pergi. Pangeran Zan dan pangeran sama-sama mengerutkan kening dan menatap mereka dengan dingin. Semua anggota masyarakat Feng Yin telah melarikan diri. Mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu bukan anggota masyarakat Feng Yin atau kamu ingin menghianati masyarakat Feng Yin dan bersikeras untuk mati? Jangan lupa, kalian hanya bertiga. Di bawah Komando Raja ini dan Pangeran Zan, ada ratusan para Raja Dewa, semuanya adalah penguasa elit kerajaan Naga Emas. Pangeran Perang masih bersifat tirani dan sombong, sedangkan Pangeran Tertua lebih rasional dan tenang dalam kesombongannya. Namun sayangnya, apapun yang mereka katakan tidak ada gunanya. Jitian Sing menunjuk ke Pulau Hongyan di bawah kakinya dan berkata tanpa ekspresi, kami tidak pergi karena ada hal yang diinginkan Raja di sini. Meskipun saya benci masalah dan tidak ingin membuang waktu, saya tidak akan pernah mengizinkan badut itu melompat-lompat di depanku. Aku hanya akan mengatakan sekali bahwa kamu hanya punya dua pilihan, keluar dari Pulau Hongyan atau mati di sini. Begitu dia mengatakan ini, alis mara Pangeran Zan melonjak dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh. Pangeran Tertua mengerutkan keningnya, matanya dingin dan dia bertanya dengan suara rendah, Nak, apakah kamu serius? Kamu bisa memikirkan apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kerajaan Naga Emas dan Master Domain. Kesabaran yang ketelah mencapai batasnya, dan dia segera berteriak, Kangen ibu, bola api yang besar. Banyak sekali omong kosong. Pergilah ke neraka, Bajingan. Saat dia mengatakan itu, yang kemelambaikan sepasang telapak tangan besar dan membuat api tujuh warna yang menutupi langit dan matahari, bercampur dengan guntur yang menghancurkan langit dan bumi dan menghempaskan Pangeran Chauzan dan Pangeran Tertua. Sekitar ratusan Raja Dewa telah lama memegang pedang, tombak, pedang dan tombak, siap berangkat. Melihat yang ke itu melancarkan serangan, mereka tidak perlu melawan perintah Pangeran dan Pangeran Tertua, dan mereka semua meraum bunuh mereka, lindungi, yang mulia Pangeran dan Pangeran dari perang. Banyak Dewa dan Pangeran menggunakan kahlian unik mereka untuk menyerang yang ke saat mereka bertarung melawan api. Ada juga lebih dari 20 Dewa membentuk penghalang di depan Pangeran Perang dan Pangeran. Pada saat berikutnya, suara tumpul, bang-bang-bang, meledak satu demi satu, mengguncang seluruh pulau Hongyan. Banyak kekuatan magis para Dewa dan Pangeran di kalahkan oleh api di seluruh langit, mengeluarkan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Api tujuh warna turun seperti banjir besar, dan Guntur yang dahsyat juga menghantam banyak Dewa. Dalam sekejap mata, selusin Dewa tersapu oleh api, tubuh mereka terbakar hitam, dan anggota tubuh mereka patah oleh Guntur. Namun, Pangeran Perang dan Pangeran Agung tidak terluka. Keduanya sangat marah sehingga mereka mengeluarkan pedang dan senjata mereka satu demi satu, dan melancarkan serangan ke Yangke dengan skill unik terkuat mereka. Saat dia menyaksikan, lebih dari 80 Dewa yang kuat bergandengan tangan untuk mengepung Yangke, dan semua kekuatan magisnya dilenyapkan oleh upaya bersama dari semua orang. Cao Qingyu membuat gerakan tegas, melambaikan pedang biru tua untuk bergabung dalam pertempuran, dan memancarkan cahaya pedang Dewa. Kedua Dewa itu bergandengan tangan, dan itu sungguh luar biasa. Tidak hanya memiliki kekuatan ilahi yang tak terlihat, menutupi seluruh pulau Hongyan, menekan semua Dewa. Langit yang penuh dengan api, Guntur dan cahaya pedang, juga sepenuhnya menekan serangan banyak Dewa dan Raja, dan menghajar mereka hingga berkeping-keping, menyebabkan banyak korban jiwa. 3.369 Kedua belah pihak tidak berada dalam ranah yang sama, dan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Yangke adalah Raja para Dewa Tengah. Dengan lebih banyak waktu dan tangan, satu orang dapat menyelesaikan pangeran perang dan ratusan Raja Dewa. Tapi setelah Cao Qingyu bergabung dalam pertempuran, dia menjadi lebih santai dan menghemat lebih dari separuh waktunya. Selain itu, Ji Tian Xing tidak menyerang, tetapi juga secara diam-diam melepaskan kekuatan ilahi yang tak terlihat, meliputi seluruh pulau Hongyan. Pangeran Perang, Pangeran Besar dan Ratusan Dewa dan Pangeran Ditindas. Tindakan mereka lambat dan kekuatan suci mereka terhalang. Mereka hanya bisa memainkan 56 persen kekuatan bertarungnya. Pertempuran itu berubah menjadi pembunuhan sepihak. Dalam seperempat jam, lebih dari 50 dewa dibunuh oleh Cao Qingyu dan Yangke. Buntut dari pertempuran antara kedua belah pihak akan menutup barisan pertahanan pulau Hongyan, tetapi pemboman juga terfragmentasi. Gelombang kejut kekuatan ilahi yang berwarna-warni menyebar ke segala arah, mengalir keluar dari pulau Hongyan dan menimbulkan gelombang besar di laut magma. Dalam jarak ribuan mil, lautan magma mendidih, dan api tujuh warna sangat bergejolak dan ganas. Setelah meninggalkan pulau Hongyan, Presiden Fengyin dan lebih dari 20 dewa Enggan pergi jauh. Mereka berhenti di laut magma 3000 mil jauhnya dari pulau Hongyan dan menyaksikan pertempuran di kejauhan. Ketua Fengyin tidak mau pergi seperti ini, dan ingin melihat bagaimana hasil dari kedua belah pihak. Dia perlu mengetahui hasil perang yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana menghadapinya. Namun, ketika akibat pertempuran terjadi, lautan magma ribuan mil mendidih, dia harus mengambil Tuhannya, dan segera mundur hingga ribuan mil jauhnya. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari pulau Hongyan dan dipisahkan oleh lautan magma yang mendidih, sehingga mereka tidak dapat melihat situasi di pulau tersebut. Mereka hanya dapat melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati situasi di pulau Hongyan dengan kesadaran ilahi. Tapi pulau Hongyan kacau, dan kekuatan sucinya tidak teratur, dan orang-orang masih tidak bisa melihat dengan jelas. Melihat situasi ini, Wakil Presiden dan Pelindung Dharma Kiri dan Kanan mulai membujuk Presiden Feng Yin. Presiden, apakah kita masih perlu melihatnya? Mereka sudah bertarung seperti itu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ketiga tamu itu akan menyinggung kerajaan Naga Emas sampai mati. Iya, ketiga orang itu adalah Raja Tuhan, dan mereka ditakdirkan untuk tinggal di klub Feng Yin kita. Karena Presiden telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan mereka, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Mengapa tinggal di sini dan menonton perang? Jika ketiga dewa memenangkan perang ini, kerajaan Naga Emas pasti akan memburu mereka, dan bahkan pemimpin domain akan diganggu. Ketika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan dihukum oleh kerajaan Naga Emas. Jika ketiga Raja itu kalah, mereka pasti akan dibunuh dengan melawan kesaliman Sang Pangeran. Dengan cara ini, Pangeran Perang dan Pangeran Tertua telah menghilangkan kebencian mereka, dan kita telah meninggalkan hubungan tepat pada waktunya. Mungkin masih ada secercah vitalitas. Belum lama ini, Ketua Feng Yin menjelaskan kepada publik asal-usul ketiga, Menteri Tamu. Orang-orang tahu bahwa mereka adalah tiga dewa yang kuat, dan mereka hanyalah tamu sementara masyarakat Feng Yin. Dalam hal ini, orang-orang tidak hanya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap ketiga dewa tersebut, tetapi juga memiliki kebencian. Mereka semua percaya bahwa jika bukan karena tiga dewa, aliansi mereka dengan empat kekuatan besar tidak akan terpecah, apalagi menyinggung kerajaan Naga Emas. Sekarang Feng Yin akan berakhir seperti itu karena ketiga dewa. Selama Feng Yin bisa memutuskan hubungan dan lolos dari hukuman Kekaisaran Naga Emas, mereka lebih baik mati di Pulau Hongyan oleh tiga dewa. Mendengar bujukan berulang kali, keinginan Ketua Feng Yin pun terguncang. Meski dia presiden, dia tidak bisa menentukan jalannya sendiri. Dia harus mendengarkan pendapat wakil presiden, pelindung Dharma dan sesepuh. Jadi dia menganggup dan menyetujui permintaan itu. Mari kita pergi dari negeri benar dan salah ini secepatnya, agar kita tidak terlihat oleh kekuatan lain. Adapun hasil pertarungan mereka, saya yakin berita akan segera keluar, dan kita akan mengetahuinya. Semuanya menjawab ia, dan mereka mengikuti Ketua Feng Yin dan terbang lebih jauh. Pada saat yang sama, pertempuran di Pulau Hongyan akan segera berakhir. Sebagian besar dari ratusan dewa terbunuh, dan hanya 20 yang masih bertarung. Namun, para dewa dan pangeran yang masih hidup, seperti pangeran Zhan dan pangeran tertua, terluka parah dan berlumuran darah. Pada titik ini, pangeran perang dan pangeran tertua tidak ingin saling mengalahkan. Mereka tahu bahwa monster batu dan pria berjubah hijau adalah yang terkuat di kerajaan dewa. Adapun pemuda teran berjubah putih, dia tidak pernah bergerak, dan selalu acuh-ta'acuh terhadap perang. Orang itu adalah pemimpin rock monster dan pria berjubah hijau. Kekuatannya hanya akan semakin mengerikan. Kini, pangeran perang dan pangeran tertua telah memahami sepenuhnya bahwa tidak mengherankan jika pihak lain memiliki sikap yang keras dan lebih sombong serta mendominasi daripada mereka. Karena pihak lain memiliki kualifikasi untuk membenci kerajaan Naga Emas. Semakin mereka berpikir, semakin putus asa mereka. Seseorang memerintahkan semua dewa untuk menutupi pelarian mereka. Yang lain mengirim pesan ke keluarga kerajaan kerajaan Naga Emas untuk meminta bantuan. Bahkan jika mereka akan mati di Pulau Hongyan dan dibunuh oleh dua dewa yang kuat, mereka tidak bisa mati dalam kekacauan. Alasan masalah ini harus dilaporkan kepada keluarga kerajaan agar Kaisar mengetahuinya. Dengan cara ini, bahkan jika mereka terbunuh, setidaknya kerajaan Naga Emas akan membalaskan dendam mereka. Kerajaan Naga Emas tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Dewa. Ada juga Master Domain Naga Emas di belakang Kekaisaran. Pangeran Perang dan Pangeran Percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat ketiga dewa itu, mereka tidak bisa lebih kuat dari Master Domain Naga Emas. Wah! Dengan kilatan cahaya ilahi, sebuah giok pesan khusus menyelinap melintasi cahaya putih di langit di atas Pulau Hongyan. Pangeran Perang dan Pangeran Tertua merasa lega ketika mereka melihat berita bahwa slip giok telah dikirim. Lebih dari 20 dewa dan pangeran yang terluka tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan mereka. Pangeran dan Pangeran Tertua mundur. Mereka sangat setia pada Kerajaan Naga Emas. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka bergegas maju satu demi satu. Dengan nyawa mereka, Pangeran Perang dan waktu pelarian Sang Pangeran. Itu berhasil. Ketika jumlah pengawal Senjun hanya sembilan, Pangeran Perang dan Pangeran Besar pun melarikan diri ke tepi Pulau Hongyan. Namun, bahkan jika mereka melarikan diri dari Pulau Hongyan, itu tidak ada gunanya. Yangke dan Cao Qingyu saling mengejar dan bersumpah akan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, sembilan dewa terbunuh. Hanya Pangeran Zan dan Pangeran Tertua yang hidup sampai akhir, tetapi mereka juga berlumuran darah, menyedihkan. Setelah melarikan diri dari Pulau Hongyan, mereka hanya terbang beberapa ratus mil jauhnya dan dihentikan oleh Yangke dan Cao Qingyu. Mereka hanya bisa berhenti melarikan diri dan berdiri di atas lautan magma, menatap Yangke dan Cao Qingyu, dan mengumpat dengan getir. Kamu gila. Raja ini adalah putra mahkota Kekaisaran Naga Emas. Kekaisaran akan melakukan yang terbaik untuk membalas. Jika kami tidak bisa hidup, kamu akan mati. Kita semua akan mati bersama. Bahkan jika kamu kuat cukup untuk membunuh kita. Anda sudah menjadi musuh Kerajaan Naga Emas. Penguasa domain tidak akan membiarkan Anda pergi. Bahkan jika Raja meninggal di sini, Anda tidak ingin membiarkan wilayah Naga Emas hidup-hidup. Mendengar. Auman mereka, Rok menyeringai mencemoh. Sudah waktunya untuk mati. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Setelah itu, dia dengan berani mengayunkan tinjunya dan menghancurkan langit dan bumi. Bang-bang. Dengan dua suara keras, pangeran perang dan pangeran tertua semuanya hancur berkeping-keping, dan keilahian runtuh. 3370. Pangeran perang dan pangeran tertua terbunuh, dan pertempuran pun usai. Sisa-sisa kedua orang tersebut dan pecahan keilahian mereka tersebar di laut magma. Ketika keheningan dipulihkan, Rok mengepalkan tinjunya dan mencibir, yang menahannya untuk tidak membunuh. Jitian Sing tidak banyak bicara, hanya menghela nafas penuh emosi terhadap King Yu. Jika pangeran Zan tidak terlalu sombong dan angkuh, apakah dia akan berakhir seperti ini? Terlihat banyak tindakan ketidakadilan yang berujung pada kematian. Gunung yang satu lebih tinggi dari gunung yang lain. Jika Anda ingin berumur panjang, Anda hanya bisa bersikap rendah hati dan kemudian bersikap rendah hati. Siapa tahu? Begitu suaranya turun, Rok melirik dengan nada menghina dan mencibir, kentut rendahan. Seperti dua bajingan tadi, mereka berani merajalela meski mereka tidak memiliki kekuatan. Bukankah itu untuk kematian? Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa menjadi sombong, dan Anda tidak akan dikalahkan. Ciao! King Yu terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia segera mengikuti Jitian Sing dan kembali ke Pulau Hongyan. Dalam perjalanan, dia berbisik kepada Jitian Sing, Tuan Muda, meskipun Anda telah menaklukkan Yang Ke, saya selalu merasa orang ini memberontak. Dan sepertinya ada kebencian di hatinya. Dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Anda, jadi dia melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Jika kamu tidak memiliki kepastian penuh, sebaiknya kamu lebih membatasi dia, agar tidak. Ciao King Yu ingin mengatakan bahwa jika Jitian Sing menemui masalah dan kesulitan di masa depan, Yang Ke sangat kesal sehingga dia mungkin mengambil kesempatan untuk memakan sang majikan. Namun dia merasa kata-kata seperti itu tidak dapat dijelaskan, jika tidak, dia akan dicurigai memicu pertikaian. Untungnya, Jitian Sing memahami maksudnya begitu dia mendengarnya. Dia berkata, kamu tidak-tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hidup yang keada di tanganku. Hidup dan mati semuanya ada dalam pikiranku. Dia tidak akan pernah membangkang kecuali dia tidak ingin hidup. Bagaimanapun, dia adalah penguasa suatu wilayah, menikmati semua kemuliaan, kekayaan, dan rasa hormatnya, dan tiba-tiba jatuh ke tanganku dan menjadi pelayanku. Secara alami, dia dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dalam jangka pendek, tidak apa-apa membiarkan dia melampiaskannya. Bagaimanapun, itu semua adalah orang-orang yang tidak penting. Setelah waktu yang lebih lama, suasana hatinya menjadi tenang, dan saya punya cara untuk mengecewakannya. Mendengar ini, kekhawatiran Chow King Yu menghilang dan mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Setelah beberapa saat, ketiganya kembali ke Pulau Hongyan. Berdiri di langit di atas Pulau Hongyan, ketiga orang itu melihat ke bawah ke seluruh Pulau Karang dan mengamati situasi di dalam dan di bawah pulau dengan kesadaran ilahi. Tuan Muda, Pulau Hongyan kaya akan sumber daya, dan ketiga urat nadi itu adalah yang paling berharga. Selain itu, sejumlah besar batu suci dan biji logam tersebar di pulau itu. Anda tahu, dari mana kita mulai? Jitiansing menunjuk ke urat biji di Tenggara dan berkata sambil tersenyum, berbagi kebahagiaan dan berbagi kesulitan. Pembuluh darah itu milik saya. Batu akan membantu saya menambang. Dua urat yang tersisa dan semua sumber daya di pulau itu akan ditambang di akan. Setelah mengatakan itu, dia membangunkan orang-orang di kapal perang dan menara. Setelah beberapa saat, Lin Sui, Sui Huan Senjun, Utusan Jin Zuo, Suelong Yu Si, Ni Fei Yun, Bai Long dan Zen Hong semuanya muncul di pulau Hongyan. Di bawah instruksi Jitiansing, Cao Qingyu membangunkan laner. Ketika mereka mendengar panggilan Jitiansing, mereka mengira ada keadaan darurat, jadi mereka bergegas menghampirinya. Di kaki pulau batu merah, serta laut magma di sekitarnya, masyarakat sedikit bingung. Ketika Cao Qingyu menjelaskan, semua orang memahami alasannya, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan serta bersorak. Ya Tuhan, urat batu sebesar itu dapat mengekstraksi setidaknya 230 miliar batu dewa. Apakah itu benar-benar diberikan kepada kita? Tuan Muda, apakah Anda terlalu murah hati? Kedua urat itu bernilai setidaknya 30 miliar yuan, dan ada begitu banyak bahan logam kelas raja. Mereka tak ternilai harganya. Berkembang, ayo ikuti Tuan Muda, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya mengambil rejeki nomplok secara cuma-cuma. Kita akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi kita, oke? Semuanya, jangan linglung. Datang dan gali dengan cepat. Jangan mengecewakan kebaikan anak itu. Setelah bersorak, kerumunan segera memasuki pekerjaan penggalian. Selain vena tenggara, diserahkan kepada Jitian Singh, yang mengawasi yang keuntuk melakukan penggalian. Dua vena lainnya, serta batu dan biji yang tersebar di pulau itu, dengan cepat didistribusikan. Kemudian, masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan sihirnya dan menggunakan berbagai metode untuk dengan cepat menggali urat dan batu suci. Meskipun lapisan tanah dan batu sangat keras, proses penambangannya sangat sulit. Agak sulit. Tapi, untungnya, tanah dan bebatuannya keras, sehingga tidak hancur akibat perang sebelumnya. Jika tidak, seluruh pulau Hongyan akan hancur akibat gempa susulan pertempuran tersebut. Orang-orang tenggelam dalam kegembiraan, menambang biji dengan susah payah, dan mendapatkan hasil panen yang cukup kaya. Di sisi lain, dibawah pengawasan Jitian Singh, yang ke dengan serius menambang urat bijinya. Jitian Singh memilih urat nadi ini, yang memiliki bau batu dewa api ungu. Meski uratnya panjangnya puluhan mil dan lebarnya ribuan kaki, ia bisa mencium puluhan miliar batu dewa. Namun hanya ada sedikit batu api ungu di uratnya. Ini membutuhkan penambangan seluruh vena, untuk menemukan batu dewa api ungu. Jitian Singh memperkirakan dengan kecepatan penambangan Yangke, penambangan bisa selesai dalam 4 atau 5 hari. Namun, pergerakan dan kemunculan urat penambangan Yangke membuat Jitian Singh mengerutkan kening. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengembunkan pedangnya yang bersinar. Dia terus menggali bebatuan di kedua sisi vena dan memotong biji besar. Semua biji dipotong seukuran tangki air dan ditumpuk rapi di samping Jitian Singh. Meskipun dia adalah dewa yang kuat, perkasa, memotong batu dan biji seperti melon dan sayuran, dia tidak merasa lelah. Namun cara ini tidak efisien dan memakan waktu. Jitian Singh mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Rok, apakah kamu marah padaku dan sengaja menunda waktu? R. Yangke, yang sedang bekerja keras, tertegun dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Kenapa aku harus marah? Kenapa menunda waktu? Apa aku melakukan kesalahan? Melihat ekspresinya yang tidak palsu, Jitian Singh mengingatkannya, Jangan lupa, kamu adalah klan batu. Kalian orang batu memiliki beberapa jenis sihir dan keterampilan rahasia, semuanya berhubungan dengan tanah, emas, dan batu. Gunakan kekuatanmu. Keterampilan sihir, tidak peduli melarikan diri, menambang vena dan terowongan bawah tanah, beberapa kali lebih cepat dari protos biasa. Selain itu, grup rock memiliki keterampilan sihir yang sangat khusus, yang dapat melebur biji dan logam dalam waktu yang sangat singkat. Keterampilan unik ini dapat tidak hanya memurnikan biji dan logam, tetapi juga memisahkan emas dan batu dengan berbagai sifat. Yah, apakah ada hal seperti itu? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, rock bertanya, saya bisa melarikan diri dari bumi dan mengendalikan bumi dan api bumi. Tapi apa yang Anda katakan tentang penambangan urat dan terowongan bawah tanah, serta kekuatan sihir peleburan biji dan logam, mengapa saya belum mempraktikannya? Apakah itu sama ajaibnya dengan yang Anda katakan? Jitian Singh tidak bisa berkata-kata. Setelah memikirkannya, dia menebak alasannya. Saya mengerti, ayahmu dan para tetua keluargamu telah mempraktikkan keterampilan ajaib ini. Namun bakat Anda tidak tinggi, Anda lambat dalam mengembangkan keterampilan tempur yang penting, dan Anda belum mampu mencapai kesempurnaan. Seperti peleburan biji dan logam, ayahmu tidak akan mengajarimu. Terima kasih.